Tepat koma selama 13 hari? 13 hari, ya. Bahkan dokter sudah mempunis, tinggal menunggu biji jad, ya. Oh, jadi kondisinya separah itu, ya? Iya, tidak. Menarik karena nanti saya tetap juga ingin tahu bagaimana Ibu Marwati, ya, akhirnya bertemu dengan Pak Jajang, dengan kondisi Pak Jajang seperti ini. Tapi tentu saja kita ingin tahu kisah tentang Pak Jajang dan Ibu Marwati. Ini dia cuplikannya. Sebuah peristiwa tak berkelari telah membuat Jajang Lukman, yang waktu itu berusia 23 tahun, mengalami kelumpuhan di kedua kakinya. Dalam kondisi lumpuh, Jajang masih berusaha mandiri dan bekerja sebagai karyawan di Rumah Sakit Pak Mawati, Jakarta, hingga masa pensiun yang tiba. Jajang memang pantang menyerah. Dalam kelumpuhannya, ia masih bisa menyetir kendaraannya sendiri. Semangat pantang menyerah inilah yang meluluhkan hati Marwati Bismar, seorang perawat di Rumah Sakit yang sama. Saya berdoa, ya, dalam hati saya, kalau memang dia, ini yang diberikan Allah untuk saya, ya, dan ini baik untuk saya, itu saya terima, gitu. Lalu saya lakukan sholat waktu itu. Saya lakukan sholat, sholat istiqaruh, ya. Saya minta sama Allah. Ya Allah, saya bilang kalau memang ini yang terbaik buat saya, ya, saya terima ini berarti ini dari engkau, ya Allah. Tapi kalau memang ini bukan yang baik untuk saya, tolong menjauhkan saya. Ya, saya bilang dari dia. Hubungan yang berbeda kondisi itu, menimbulkan pertentangan dari keluarga Marwati yang meragukan jajang sebagai calon suami. Tak hanya soal fisik, tapi juga ekonomi. Keraguan itu terjawab sudah. Kecacatan kaki jajang tidak mengurangi kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Kalau dilihat dari cerita Ibu Marwati tadi, bahwa dia mengagumi Anda karena Anda penuh semangat, ya. Anda katanya juga sempat ikut, apa, kejuaraan tenis. Ya. Tenis lapangan. Ya, talent open, ya. Oh, jadi Anda ini atlet juga, ya. Nah, waktu Anda jadi atlet itu atau penuh semangat itu belum menikah dengan Ibu Marwati? Belum. Apa yang mendorong Anda sehingga bersemangat, sih? Itu memang perlu, ya. Kita harus semangat. Sebetulnya, bagi penyelan kakak itu tidak menjadi halangan, ya. Tidak jangan dibuat hambatan, kecacatan. Nah, saya ingin tahu bagaimana awal mula Anda ketemu sama Ibu Marwati? Saya kerja di Patmawati. Di kasirnya, di keuangan. Istri saya perawat juga. Perawat di Patmawati juga dulu. Jadi bagaimana sampai Anda kemudian jatuh hati sama Ibu Marwati? Sering ketemu. Kebetulan asal aminnya. Witing Trisno Jalaran Sobukulino. Cikulino. Saking seringnya ketemu jatuh cinta, begitu ya. Usia perkawinan Anda sekarang berapa? 27 tahun. 27 tahun. Nah, saya selalu ingin tahu reaksi pertama kali dari Anda ketika Pak Jajang menyatakan cinta. Sementara Anda tahu sendiri Pak Jajang sebagai seorang pria, itu kan secara fisik tidak sempurna. Ya, memang waktu pertama ya pikir-pikir. Apa yang Anda pikirkan? Ya, saya berpikir hanya karena dia tidak bisa jalan gitu ya. Apakah? Saya juga berpikir apa nanti saya direpotkan apa enggak. Cuma karena saya perawat perang kali ya. Jadi saya...